Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya So, di video kali ini aku bakalan buat DIY Room Dekor lagi yang kesepuluh So, buat kalian yang suka jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe Aktifin juga loncengnya biar kalian tau kapan aku upload Dan jangan lupa kalian follow instagram aku atvarida__1795 Oke, biar gak lama-lama dan tonton sampai selesai ya Di DIY yang pertama ini aku pakai tempat gitu dari kita So, ini aku mau buat kemudian Kemudian aku mau bias bagian atas yang mulai renda bulu bulu So, aku bakalan tempelin pakein renda Tempelkan renda bulu bulunya terlahan Buat kalian yang mau tau aku beli dimana renda bulu bulu Aku belinya di DTC Surabaya cukup Harganya Rp 34.000 Cuma aku mau tau berapa meter Selanjutnya aku bakalan tempelin manik-manik itu di atas renda bulu bulu Biar nanti bunganya gak kemana-mana gitu Lanjut aku pasangin bunga plastik warna putih Oke, karena yang kalian tau bahwa kamarku itu enak sat putih dan pink So, ya Sudah jadi deh Jadi lucu kan DIY yang kedua aku bakalan memanfaatin kaleng besar Kemudian aku akan bungkus dengan setiap warna putih Sebelumnya kalian gunting dulu setiap warna putih tersebut sesuai dengan ukuran kaleng tadi Kemudian tinggal aku bungkus deh pinggiran kaleng tadi dengan setiap warna putih Lanjut aku bakalan tambahin bagian atas dengan solotip warna putih warna putih Lakukan dengan perlahan ya biar nanti hotline nya lebih rapi Aku juga tambahin solotip tadi di bagian bawah Biar keliatan tidak polos gitu Nah, udah selesai deh So, keliatan lebih lucu kan Di bagian dalamnya aku bakalan tambahin stiker warna pink Kemudian aku potong sesuai dengan ukuran kaleng tadi Lanjut aku langsung tempelin di bagian dalamnya Karena bagian atasnya tidak tertutup So, aku bakalan tambahin selotip yang tadi Kemudian tinggal dilatihin deh Yeay, udah selesai So, ini bakalan aku buat tempat skin care aku DIY yang ketiga aku bakalan manfaatin refleks kaca Bagian atasnya Bagian atasnya aku bakalan tempelin Bagian atasnya aku tempelin selotip warna pink kotak-kotak tadi Selanjutnya aku bakalan buat bulet bulu kabel gitu sih Dari stiker warna pink Dan aku bakalan tempelin pada top X Ya Jadi aku tempelin dengan jarak kita Buat tempat ini Gimana? Good kan? Untuk bagian atasnya aku bakalan tambahin manis-manis pink tadi Kemudian aku tempelin satu-satu menggunakan main tempat Kemudian aku tempelin satu-satu menggunakan main tempat Wah lucu banget Aku suka banget hasilnya Dengan cara yang sama aku bakalan lakuin pada kaleng kaca ini Di bagian tengahnya aku bakalan nulis love gitu tapi menggunakan lem tembak Kemudian Kemudian aku bakalan taburin glitter warna silver Taburin glitternya sebelum lemnya terima Yay Udah selesai deh Tempat ini aku bakalan kasih sama bunga plastik Farna pink Aku bakalan ganti Hiasan aku di kamar aku Itu aku bakalan bersihkan sebelumnya So Aku bakalan tetap lagi dengan DIY yang aku bikin lagi Buong Tidak Kepala Tidak 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 untuk kalian tadi aku bakalan buat untuk tempat skin care aku terus pas bunganya juga aku bakalan taruh di samping dan kalian tadi dan untuk top class mininya aku bakalan buat tempat brush makeup aku nah itu dia DIY room dekor yang ke-10 seperti aku dan jangan lupa kalian komen di bawah menengah gimana menurut kalian itu atau mungkin kalian punya ide buat room dekor seperti apa kalian bisa komen di kolom komentar Oke itu aja semoga kalian suka bye